Bahkan ada yang bekerja dalam 2-3 tahun ini kadang-kadang Gubernur Bengkulu yang pertama itu seperti apa. Kemudian Bengkulu ini misalnya dibekarkan dari provinsi mana gitu. Kemudian kalau dia mau masuk ke ruangan mana dia harus memberitahukan tujuannya apa. Nah lalu kalau dia mau pinjam atau melihat itu apa saja yang akan dilihat dan apa saja akan dipinjam. Tingkat kepercayaan mungkin untuk menyerahkan suatu arsip itu ke dinas perpustakaan itu masih agak setengah-setengah gitu. Mudah-mudahan kedepannya tidak seperti itu. Terima kasih telah menonton. Dan saat ini kita akan membahas terkait kearsipan dan pelayanan kearsipan yang ada di dinas perpustakaan dan kearsipan Provinsi Bengkulu. Untuk itu bersama saya sudah ada Bapak Sardi. Halo Bapak apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Siap. Selaku kabit pengolahan kearsipan dinas perpustakaan dan kearsipan Provinsi Bengkulu. Benar ya Pak ya untuk reksi jabatannya. Oke Pak, sebelum kita ke pembicaraan kearsipan nih, untuk definisi dari arsip maupun kearsipan sendiri seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Pertama-tama saya memperkenalkan diri saya, saya Sardi SEMIKOM. Saya menempatkan diri di jabatan kabit pengolahan kearsipan di dinas perpustakaan dan kearsipan Provinsi Bengkulu ini lebih kurang 3 bulan. Namun pekerjaan saya yang selama ini yang telah dilakukan dari hari ke hari bahkan bulan ke bulan selama 3-4 bulan ini dibantu oleh beberapa subkoordinator. Itu ada subkoordinator arsip statis dan satu lagi subkoordinator arsip kearsipan dinamis dan satu lagi subkoordinator pelayanan. Nah, arti daripada pengolahan arsip ya. Arsip ya. Pengolahan arsip, arsip itu adalah suatu dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat luas. Kemudian yang disimpan di suatu tempat, itu ada yang simpannya arsip statis dan ada lagi arsip dinamis. Nah, ini tempatnya kalau arsip statis kita simpan di kantor kita, sedangkan arsip yang sudah dikatakan arsip dinamis itu ada yang ada di depo di pada harapan. Kemudian di dalam perlaksanaan dari hari ke hari ya, dinas perpustakaan dan kearsipan ini merupakan suatu rujukan daripada informasi masyarakat yang mana selama ini kepentingannya tentu untuk kepentingan informasi dan sebagai bahan penelitian berdaripada mahasiswa dan masyarakat yang simpannya untuk mengetahui apa dan bagaimana tentang kearsipan di Provinsi Bungkulu ini terkhusus di bagian pemerintahan maupun informasi-informasi yang berkaitan di tengah masyarakat tentang kemajuan Provinsi Bungkulu. Berarti untuk pelayanan kearsipan ini bisa diakses secara umum begitu Pak, seperti di perpustakaan atau bagaimana sistemnya? Ya kalau menurut hemat kami itu bisa, sebab mengapa? Ini seperti di ruang layanan. Di ruang layanan ini kita menerima mahasiswa, biasanya ada dari UNIP, ada dari WMB, ada dari Universitas Patmawati, kemudian ada juga anak SMP, anak SMP yang ada di Provinsi Bungkulu. Mereka kan tidak tahu yang sekarang ini salah satu contoh, misalnya kalau Bupati Bungkulu Utara pertama itu siapa tuh? Atau misalnya informasi tentang Gubernur Bungkulu siapa tuh? Jarang mengetahui kawan-kawan ini ya? Dengan adanya kita simpan asip ada di sini, anak-anak kan akan tahu. Nah begitu juga dengan masyarakat yang datang ke Bungkulu ini, terus terang saja kadang-kadang anak-anak muda yang sekarang yang masih mahasiswa, bahkan ada yang bekerja dalam 2-3 tahun ini, kadang-kadang Gubernur Bungkulu yang pertama itu seperti apa gitu. Kemudian Bungkulu ini misalnya dibekarkan dari provinsi mana gitu. Berarti penyimpan sejarah lah di sini ya Pak ya? Penyimpan sejarah lah ya. Kita balik lagi ke ke asipan tadi Pak. Untuk tahapan bisa disebut asip atau prosesnya sendiri, itu bagaimana Pak? Jadi begini ya. Jadi yang pertama kali kita adakan pedelusuran. Pedelusuran apa saja kira-kira yang tentang asip itu yang sangat dibutuhkan, kemudian yang perlu sekali apa namanya di dalam ini, di dalam untuk memenuhi konsumsi publik. Contohnya, contohnya misalnya pemekaran provinsi Sumatera Selatan ya, menjadi provinsi Bungkulu di tahun 1968 itu ya. Nah ini kita mencari informasi bagaimana tentang pemekaran provinsi Bungkulu. Ini misalnya tahun 1968 itu proses seperti apa, misi-misinya seperti apa, kemudian timnya bagaimana, seperti itu. Nah juga pemekaran kabupaten yang sekarang sudah terlaksana ya. Namun asipnya ini, ini susah kita dapatkan sekarang. Kadang-kadang kita berkunjung ke kabupaten Bungkulu Utara misalnya, ke kabupaten Bungkulu Selatan. Yang dulunya, yang sekarang, yang sekarang Mekar jadi Kaur, kemudian Selumah ya. Yang dulunya induknya itu Bungkulu Selatan. Begitu juga yang dari Bungkulu Utara, induknya dulu Bungkulu Utara, sekarang jadi Muko-Muko dan Bungkulu Tengah. Erjang Lebong, Kepayang, dan Lebong. Nah ini kadang-kadang kawan-kawan dari kabupaten ini, kadang-kadang masih susah untuk menyerahkan informasi dokumen arsip ini ke kita. Padahal di sini, ini sangat penting sekali, sebab provinsi ini menaungi dari 9 kabupaten dan 1 kota. Artinya apa? Indunya informasi itu ada di sini. Nah makanya perlu sekali perhatian daripada masyarakat yang ada di provinsi Bungkulu ini untuk sinkronisasi dan kerjasama dalam rangka untuk memenuhi hal tersebut. Oke, untuk kondisi saat ini Pak, untuk arsip dari 9 kabupaten dan kota, mungkin ada data yang kurang atau seperti apa nih Pak? Ya kayaknya kalau data yang kurang, kalau ini mungkin nggak juga ya. Cuma kadang-kadang keawarean masyarakat sendiri ya? Keawarean keperhatian, mungkin kekurang fokus atau bagaimana ya kira-kira menanggapinya informasi. Kadang-kadang kalau kita minta, itu kadang-kadang agak susah untuk memberikan. Padahal ini kepentingannya bukan kepentingan kita sih. Karena untuk sejarah juga. Nah untuk sejarah juga, untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan masyarakat semua gitu. Namanya nama, kepentingan provinsi Bungkulu. Nah ini perlu mendapatkan kedukungan. Oke, balik lagi ke pelayanan nih Pak. Mungkin ada syarat-syarat yang harus dipenuhi pengunjung atau jam-jam tertentu untuk bisa masuk ke sini Pak? Jadi untuk masuk ke ruang apa namanya, kearsipan, itu ada SOP kita. Ada SOP-nya ya. SOP-nya misalnya kalau mereka mau berkunjung ke sini ya, bersurat dulu. Bersurat dulu, mereka akan keunjungan ke sini kapan. Kemudian kalau dia mau masuk ke ruangan mana, dia harus beritahu kan tujuannya apa. Nah lalu kalau dia mau pinjam atau melihat itu, apa saja yang akan dilihat dan apa saja yang akan dipinjam. Bisa dipinjam? Ya kalau sifatnya tidak ini, ada yang bisa dipinjam, ada yang tidak. Ada yang bisa dipinjam, ada yang tidak. Itu sifatnya. Jam pelayanannya gimana Pak? Kalau jam pelayanan kayaknya kalau... Sama dengan perpustakaan ya? Sama dengan perpustakaan. Sama dengan perpustakaan ya. Sama dengan perpustakaan ya. Bicara tentang arsip Bengkulu. Bengkulu ini kan salah satu lokasi penyimpan sejarah untuk kemerdekaan Indonesia, Pak. Untuk diurangan arsip sendiri mungkin ada dokumentasi khusus di zaman Pak Soekarno maupun Ibu Fatmawati, Pak? Kayaknya kalau yang untuk dokumentasi yang masih perlu kita bekerja lagi ya. Yang pertama kali kayaknya seperti Benteng Malabro ya, Benteng Malabro kelengkapan-kelengkapannya itu masih perlu kita bekerja keras ya. Sebab informasi yang lengkap itu tidak banyak tersimpan di Provinsi Bengkulu ini, bahkan di Andri, bahkan di luar negeri banyak. Jadi kita untuk menjemput itu ke depan ini perlu memerlukan pekerja sama ya. Ke depannya, perlu dukungan pemerintah daerah artinya. Mungkin bukan saja segi fisiknya mungkin ada juga hal yang perlu didukung juga ya. Mungkin informasi, masalah informasi, masalah apa namanya. Kalau namanya kita berkunjung ke luar negeri, informasi yang lebih lengkap itu kalau tidak salah informasi dari Andri, bahkan kawan-kawan dari apa namanya, arkeolog itu. Itu untuk Benteng Malabro, itu informasi yang lebih lengkap itu di Australia malah. Nah itu, jadi bukan hanya apa namanya, kita beda kearsipan saja tentu seluruh pemerintah daerah untuk bisa bekerja sama untuk mendapatkan informasi itu. Nah lalu kalau untuk di kearsipan ini, kayaknya belum terlalu inilah ya, belum terlalu yang tadi sifatnya seperti itu. Termasuk juga tokoh-tokoh, maksudnya tokoh-tokoh pejuang Bengkulu. Era sebelum kemerdekaan ini saya lihat belum begitu nampak ya. Padahal di situ ada, kalau Ibu Pat Mawati sekedar dokumentasinya, fotonya ada. Kemudian bukunya juga sudah ada, Alhamdulillah. Kemudian lagi, ada lagi provisor, dokter, siapa lagi dari Renjang Lembuk, Pak Sidik, Sidik itu. Kemudian lagi ada Pak Hanapi ya, M. Hanapi ya. Yang diusulkan jadi pahlawan. Yang diusulkan jadi pahlawan, itu juga kita belum punya ya. Mudah-mudahan kita akan bekerja ke depannya untuk mendapatkan informasi itu. Jadi bukan hanya kita-kita yang selama ini bekerja, namun sebelum itu juga artinya sudah ada tokoh pejuang-pejuang Bengkulu untuk... Diketahui oleh semua begitu ya, Pak ya? Itu diketahui oleh semua peserakan. Oke, Pak. Saya lihat di ruangan ini tuh banyak foto tokoh-tokoh mulai dari sekda sampai bukti gubernur. Mungkin bisa diceritakan di sini ini ruangan apa, Pak? Ini ruangan pelayanan, ini ruangan pelayanan kearsipan. Luang pelayanan kearsipan. Jadi di sini bisa diketahui untuk seluruh kepala daerah, mulai kepala daerah bupati dan gubernur pertama sampai yang sekarang. Mungkin ada yang masih belum terlupa, belum sempat nempel, mungkin ada berapa? Satu mungkin kalau nggak salah. Cuma itu belum ditempel aja, jadi karena kesibukan teman-teman. Berproses lah ya? Iya, berproses ya, bertahap. Oke, Pak. Untuk kondisi arsip di Provinsi Bengkulu, itu seperti apa sih? Kemarin juga kan sempat ada rakor bersama Andri ya? Iya, iya. Itu boleh diceritakan, Pak? Oh, iya. Jadi arsip di Bengkulu ini ya, masih kita memerlukan sinkronisasi dan kerjasama dari seluruh OPD yang ada di Provinsi Bengkulu ini. Jadi kawan-kawan, diharapkan untuk ke depan ya, jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan informasi itu, arsip itu ke didas perpustakaan dan ke arsipan Provinsi Bengkulu ini. Mengapa? Di sinilah dokumen-dokumen nanti yang akan diketahui oleh anak cucu kita ke depan, seperti apa sih proses informasi yang terdahulu, baik itu masalah sejarah, keuangan, dan sebagainya. Sehingga nanti jadi penoman anak cucu kita ke depan itu untuk mengetahui apa sih liku-liku tentang sejarahnya. Nah, ini sinkronisasi kadang-kadang tingkat, maaf ya kalau saya katakan, tingkat kepercayaan mungkin ya, untuk menyerahkan suatu arsip itu ke dinas perpustakaan itu masih agak setengah-setengah gitu. Mudah-mudahan ke depannya tidak seperti itu. Itu ada aplikasi Serikandi kalau nggak salah kemarin ya? Ada, ada aplikasi sendiri. Mungkin penjelasannya seperti apa? Ada juga aplikasi Serikandi, ada juga aplikasi NJKN kita. Aplikasi NJKN, yang mana baru berapa minggu terakhir ini, kalau kemarin sempat macet, itu aplikasinya di pusat ya, sekarang sudah aktif. Dari sini bisa kita masukkan seluruh informasi tentang apa namanya, arsip-arsip penting itu ke dalam NJKN. Nah, itu sudah bisa di-upload juga ya, di situ. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, ini selain gubernur juga banyak peja atau kartekker yang dipasang ya Pak ya? Ada juga kartekker ya. Jadi di sini tujuannya untuk mengenang bahwa sebelum adanya gubernur yang sekarang, misalnya yang lagi menjabat, itu ada orang sebelumnya masa transisi. Oke, jadi tribuners, jika tribuners pengen tahu nih siapa saja gubernur dari pertama sampai sekarang itu bisa datang ke kearsipan khususnya di ruang pelayanan. Selain gubernur juga ada wakil gubernur. Ada wakil gubernur. Tadi ada sekda dan bupati balikota ya Pak ya? Ini wakil gubernur ya Muhammad Sofyan Yusuf, kemudian ini Pak Razi Yahya, wakil-wakil masih wakil gubernur. Kemudian ini ada Usuf Supriyadi, kemudian ini ada Iskandar Ramis, ada Pak Samlan, ada Pak Samlan, ada masih Pak Junaidi, juga masih wakilnya Pak Agustin waktu itu, kemudian Sultan Najamuddin, wakilnya Pak Rohidin. Oke, nah sekarang di bawah ini ada Pak Deddy Irmansa ya, wakil gubernur juga sama Dr. Razi Yahya, ini gubernur sekarang. Nah begitu juga yang ada di kabupaten-kabupaten ya. Boleh ke mana dulu, ke Kaur kita mungkin Pak? Ke Kaur? Pak, saya pernah nampak dulu, udah nampak, tinggi sekali. Sama ya? Sarkani? Sarkani Saleh, Sarkani Saleh, kemudian Dr. Nusaipul Emran, bupati-bupati yang ada di Kaur sebelumnya ya, sampai sekarang. Ini yang baru, belum-belum sempat ditempel ya. Maaf, mohon maaf. Nanti ditempel ya Pak. Begitu juga, ini selumah ya. Selumah malah itu. Selumah, masih masih dikit ya, belum-belum sempat tempel juga. Oke. Nah kadang-kadang ini kawan-kawan ini, tenaga kerja kami ini masih dikit, jadi masih kurang ini. Kota Bengkulu. Kota Bengkulu. Kota Bengkulu. Kota Bengkulu ini, ini dia. Pak Helmi belum ada ini ya. Yang baru nih, Pak Helmi. Pak Helmi. Pak Helmi lewat pasangan si Deddy. Belum-belum terpasang juga ya. Maaf, ini masih belum bekerja hari ke hari untuk menangani. Sabar, masih belum ini. Berproses lah tadi. Proses ya. Nah ini ya. Mulai dari Pak Hasan Basri, kemudian Salim Karim, dan Rani. Sampai ke Pak Helmi terbaru ya. Pak Helmi yang terbaru. Ini ketua DPRD juga ya. Ketua DPR Provinsi Bengkulu. Dari Pak Asikin sampai Pak Ishan. Sampai Pak Isri. Ishan Padri. Sampai sekarang. Yang ini Sekwilda, Sekretar Daerah ya. Sekda. Sekda Provinsi. Sekda Provinsi. Nah sekarang yang baru juga belum ya. Belum ditempel. Berproses lah ya. Berproses ya. Ini contoh arsip. Ini contoh arsip. Nah ini contoh arsip yang sudah dicacah. Sudah dicacah. Maksudnya dimusnahkan begitu. Ini contoh arsip yang tidak dirawat. Ini contoh arsip yang tidak dirawat. Ini contoh arsip yang tidak dirawat. Mungkin kalau untuk kita reservasi susah ya. Ya. Inilah remuk, cuma tidak bisa, biasanya kan ada reservasi, kalau sobek bisa ditempel dengan alat, kalau ini sudah tidak bisa ya, ini salah satu contohnya, itulah pentingnya menjaga arsif ya Pak, nah itu, jadi bukan hanya sembarang saja arsif itu, kalau dia sudah rusak betul, tidak bisa, nah ini salah satu contohnya, kita tetap ada buktinya, Baiklah Tribunur, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Sardi tentang arsif yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu ini, dan satu lagi mungkin Pak harapan atau pesan ke kawan-kawan yang ada di rumah tentang Kearsipan Bengkulu ini seperti apa, boleh Pak silahkan Baik, terima kasih, harapan kita ke depannya bahwa arsif itu adalah merupakan hal yang penting untuk kita sama-sama untuk memberdayakan, baik itu arsif yang ada di rumah maupun di kantor, kemudian terkhusus untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu ini, kita mengharapkan peran serta dari seluruh masyarakat dan OPD terkait untuk sama-sama memberikan kepercayaan, termasuk keaktifan dalam rangka untuk menyampaikan arsif-arsif, baik itu arsif statis maupun arsif dinamis ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu ini Oke, siap, terima kasih Bapak Sardi Ya, terima kasih Baiklah Tribunur, demikian dulu bincang Tribun kali ini, sekian dan sampai jumpa Terima kasih